Al-Fatihah Sesuai dengan sudut pandang dari penafsirnya Tapi intinya sama Yang mereka itu berlebihan Di dalam menetapkan zahir Tentang masalah nama-nama Allah Ya kulun mereka mengatakan Ya kami menetapkan nama Lakin manus fitulahu makna Tetapi kami tidak menetapkan makna Untuk menama tadi Nama-nama tadi Hanyalah sekedar pengenal saja Seperti apa? Nama zahid sekedar zahid Seperti nama imran Seperti nama soleh Dia sekedar nama soleh Tidak menunjukkan bahwasannya dia adalah orang soleh Kita katakan kalau untuk makhluk memang Orang tuanya ingin dia dikasih nama cantik-cantik Ternyata dia jahat Itu di luar kemampuan Tetapi tidak boleh kita menyerupakan Allah dengan makhluk Jadi mereka memang sebenarnya yang menyerupakan Allah dengan makhluk Nama Allah harus sama dengan nama makhluk Sekedar apa? Aklam Sekedar apa? Pengenal saja Tidak memiliki makna dan penjelasan Tentang karakter yang di dalamnya Jadi Allah itu sami Tetapi apabila sama Lalu untuk apa? Kita katakan Allah maha mendengar Ternyata dia dengar enggak? Enggak Ini sesuatu yang rusak akal manusia itu Alimun bila ilim Siapa alim? Allah Apa artinya alim maha mengetahui? Dia punya ilmu enggak? Enggak juga Tapi untuk apa dikatakan maha mengetahui? Rahimun bila rahmah Allah adalah maha penyayang Allah maha penyayang Dia punya siwat sayang kah? Enggak juga Gimana dikatakan maha penyayang? Ini adalah apa? Mereka menyamakan nama Allah dengan nama makhluk Yaitu nama Allah sekedar tanda pengenal saja Berarti siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluk mereka? Kama Sebagaimana engkau berkata untuk seseorang namanya Muhammad Padahal dia adalah banyak tercelah Berarti mereka yang menyamakan Allah dengan makhluk Orang Mu'tazilah itu Padahal enggak ada di dalam orang tadi Satu karakter yang terpuji pun Satu pun tidak punya dia Engkau katakan untuk orang ini dia Abdullah Padahal dia adalah makhluk Allah yang Hamba Allah yang paling kafir Seperti siapa itu? Abdullah bin Sabah al-Yahudi itu Dia layak dikatakan termasuk ini Perintes Perintes apa itu? Perintes Rafidah itu Abdullah bin Sabah al-Yahudi Namanya Abdullah tapi sejahat itu Kalau begitu apa makna ucapan kita Hamba Allah Mujarradu alam Sekedar tanda pengenal saja Untuk menetapkan Objek yang dinamakan Ini Abdullah Yang ini adalah Abdurrahman Yang itu adalah Abdurrahim Dan seterusnya Sekedar Pengenal Mereka mengatakan nama Allah seperti ini juga Berarti mereka yang menyamakan Allah dengan makhluk Yaitu apa sekedar nama Sekedar Pengenal Malaha makna Dia tidak memiliki makna Eh Latah milu maknan itlata Yaitu sama sekali Tidak memikul Tidak mengandungi makna Wahada min kalamil mu'alif Ja'abihi istitradian Penjelasan ini semua Ini adalah Dari ucapan sang penulis Yaitu Syekhul Islam Datang istitradian Yaitu sekedar disisipkan saja Tapi istitradian Yaitu sisipan yang penting Bukan tidak penting Dia penting Karena hampir seluruh fan itu apa Orang muktadiah Akan masuk Maka apa Hampir diseluruh fan juga Syekhul Islam Selalu apa Mengajak kepada akidah yang benar Wa'illah Soalnya kalau tidak demikian Fala dakhla lahu bitafsir Pembahasan ini tidak masuk dalam Pembahasan kita Muqatima usulutafsir Li'an lahu kal Bila mengatakan Walai sahada maudhiu basti dhalik Ya buku ini bukan tempat Untuk menjabarkan pembahasan tadi Allahumma illa an yuqal Allahumma ibar Seperti apa Jumlah itiradiyah Kecuali kalau kita katakan Ini boleh jadi Masuk ke dalam Tafsir Karena di dalam Al-Quran Ada nama-nama Allah Banyak sekali Allah azza wa jal Dan ini perlu dipahami Apa maksud dari Nama-nama tadi Yaitu menjelaskan Sifat Allah ta'ala Bawa innamal maksud Kata syukur Islam sekarang Hanyalah maksud saya Anakul lasmin min asma'ihi Yadulu ala dhatih Wa ala mafilisim min sifatih Bahasanya setiap nama Dari nama-nama Allah Itu menunjukkan kepada Dhatnya Yaitu sebagai alam Dan juga menunjukkan Apa yang dikandungi oleh Nama tadi Yaitu sifat-sifat Allah ta'ala Menunjukkan apa Dia adalah alamiya dan wasfiya Ada sifat yang diinginkan Untuk apa kita mengatakan Ya ghofur i gufirli Kalau ghofur itu Enggak mengandungi Apa itu Karakter bahwasannya Allah memang maha pengampun Untuk apa kita panggil Dengan nama tadi Baik Yadulu wa yadulu aydan Ala sifatil latifil Bismil akhar Bitaritil luzum Dan juga nama tadi Menunjukkan kepada sifat Yang ada pada nama yang lain Melalui jalur apa Jalur luzum Yaitu konsekuensi Konsekuensi Allah maha Pencipta Berarti apa Bahkan konsekuensinya adalah Dia maha berilmu Dan maha berkuasa Yaitu maha kuasa Maha mampu Gimana mencipta Sementara dia tidak punya ilmu Gimana mencipta Sementara dia tidak punya kemampuan Menunjukkan apa Bahwasannya Nama Nama tadi Yaitu nama Al-Khaliq Itu menunjukkan kepada Sifat yang lain juga Yaitu sifatul ilim Dan sifatul kudrah Demikian pula Sifatul adl Nama Allah ta'ala Yaitu Muqsid Sebagaimana yang ditetapkan oleh Beberapa sahabat Nama Allah muqsid Yang maha adil Berarti apa Ini menunjukkan kepada Apa Kepada Sifatul adl Keadilan Dan juga menunjukkan Beberapa Beberapa sifat yang lain Sifat apa itu Yaitu Sebagai nama Allah ad-dayan Yang maha menegakkan Keadilan Dan Memeriksa amalan Jadi Ada nama-nama yang saling Menjelaskan dengan Nama yang lain Dan menuntut Adanya nama yang lain Dan sifat yang lain Sesungguhnya Nama itu menunjukkan kepada Sifat yang dikandungi Dari nama tadi Dan juga Mengandung sifat yang lain Yang dikandung oleh Nama yang lain Melalui jalur konsekuensi Misal Contohnya apa Al-khalik Dalun ala Zat Aula Yaitu Menunjukkan kepada Zat atau tidak Tentunya iya Dan menunjukkan kepada Sifat penciptaan Dan dia Menunjukkan kepada Ilmu Yang dikandung oleh Nama al-alim Juga nama al-khabir Juga nama al-latif Wa al-al-kudrah Juga menunjukkan kepada Al-kudrah Al-latif Tadammanaha Ismul Qadir Yang dikandung oleh Nama al-khadir Juga nama al-ghalib Juga nama al-muqtadir Juga nama al-kawi Juga nama al-madin Banyak nama-nama Yang kembali kepada Mana al-kudrah Kayfadallah al-alim Wal-Qadir Wahuwa ismul khalik Bagaimana Nama al-khalik Tadi menunjukkan kepada Nama al-alim Dan al-khadir Padahal dia namanya al-khalik Karena tidak mungkin Mencipta Kecuali dengan ilmu Dan kemampuan Allah lah yang menciptakan Tujuh langit Dengan segala keindahan Dan kehebatannya itu Dan bumi Yang seperti itu juga Ada tujuh bumi Urusan itu Turun di antara Langit dan bumi Segala pengaturan Pengelolaan Pengurusan Dan seterusnya Untuk apa Allah menjelaskan Ini semua Agar kalian tahu Bahwasannya Allah itu Mampu terhadap segalanya Dan bahwasannya Allah telah meliputi Segala sesuatu dengan ilmunya Sampai bahkan Apa daun yang jatuh Sampai bahkan Biji yang akan tumbuh di Kedalaman bumi Dan seterusnya Allah sudah tahu semua Dan ini jelas Seandainya ada seseorang yang Membuat suatu peralatan Yaitu alat perekam Apakah mungkin dia membuat itu Dalam keadaan dia tidak tahu Bagaimana membuatnya Tidak mungkin Bagaimana menggunakan PCBnya Bagaimana meletakkan ini dan itunya Apakah mungkin dia menciptakannya Dalam keadaan dia itu lumpuh Tidak mungkin juga Jawabannya adalah Karena dia tidak memiliki kemampuan Wa yaitu lahuna wa allahu a'lam